Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008, Jimli Asidik, menyebut bahwa membuktikan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilpres merupakan perkara yang sulit. Jimli menjelaskan Pilpres memiliki perbedaan dengan pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah, yang pernah menggelar pemilihan ulang karena lebih mudah untuk melihat kecurangan yang terjadi. Kalau you tanya saya, masif nggak ini? Iya, saya setuju. Kelanggarannya itu masif. Tapi kalau terstruktur dan sistematis, belum tentu. Itu harus dibuktikan dan ribet membuktikannya. Kalau tingkat kabupaten-kota, mudah membuktikannya. Karena rentangnya pendek? Rentangnya pendek. Tapi kalau tingkat nasional, sulit. Sekarang ini gara-gara pemilu serentak, semua disalahkan Presiden. Susah membuktikannya. Karena ini ilusi. Emosi. Di sisi lain, Jimli menyebut bahwa kecurangan Pilpres 2019 dirasa lebih parah dibanding Pilpres 2024. Hal tersebut dikarenakan Presiden Jokowi Dodo yang sudah menjabat sebagai Presiden di periode pertamanya, kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden. Namun Jimli mengurai bahwa di tahun 2024 ini ada isu etika dan dinasti yang membuat situasi menjadi lebih tegak. 2019 itu Presiden itu kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden. Bukan hanya eksplisit, tapi dia langsung, dia Presiden yang kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden. Jadi nggak pakai malu-malu, dia memang kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden. Gitu loh. Ya kan? Nah apa tidak ada isu ASN terlibat? Sama, sama. Nah tapi sekarang ini ada tambahan, tambahan masalah. Iyalah faktor etika dan dinasti. Ya. Itu yang membuat kualitas dari perdebatan itu, bukan kualitas, emosi perdebatan itu, menjadi bertambah keruh dan tegang gara-gara gebran. Jimli pun tetap meminta agar pihak-pihak yang menyuarakan hak angket untuk tidak dihalangi. Sebab pakar hukum tata negara itu menyebut hak angket bisa digunakan untuk menyalurkan kekecewaan publik dan memindahkan kemarahan publik di ruang sidang. Terima kasih telah menonton!